Cara mudah bikin desain kaos kelas kayak gini, cuma pake aplikasi di HP Android aja. Kira-kira gimana caranya? Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum itu silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dayan ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Jika sudah, kita lanjut masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Pixel Lab, untuk aplikasinya bisa kalian download di Play Store. Pilih batal jika sudah. Lalu kita akan buat canvas baru. Untuk membuat canvas baru, kita bisa pilih image size. Dan untuk ukuran canvasnya, kita buat 2500 x 3000. Oke, jika sudah. Lalu untuk warna backgroundnya, kita bisa ubah. Pilih color yang ini. Dan untuk warna backgroundnya, kita ubah menjadi warna hitam. Seperti ini. Checklist jika sudah. Lalu untuk textnya, disini kita akan edit. Di bagian new text ini, kita bisa pilih edit. Lalu kita masukkan text yang akan kita buat menjadi design. Untuk backgroundnya, disini kita akan membuat text atau kalimat smpn48. Lalu kita copy paste menjadi 11 baris. Disini kita buat smpn48. Disini baru 5, 6, 7. Lalu kita copy paste lagi. 8, 9, 10, 11. Nah, disini kita buat 11 baris smpn48. Pilih selesai jika sudah. Lalu pilih ok. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk jenis hurufnya, disini kita bisa edit juga. Pilih font. Dan untuk jenis fontnya, kita gunakan font yang cukup tebal. Kita bisa pilih font yang archivo black regular. Oke, atau monsterat juga bisa ya. Kita bisa pilih ok. Jika sudah, untuk ukuran textnya disini masih terlalu besar. Pilih size. Lalu kita edit ukurannya. Kita buat menjadi 50. Seperti ini. Jika sudah pas, langsung kita pilih checklist saja. Oke, selanjutnya kita atur untuk posisinya. Kita masuk ke relative position. Dan kita pilih rata tengah seperti ini. Jika sudah. Selanjutnya, untuk warnanya kita bisa ubah. Pilih color. Nah, disini kita akan merubah warna textnya menjadi transparan. Kita bisa perhatikan di bagian sini. Untuk bagian atas dan paling bawah, kita biarkan putih. Dan tengah-tengahnya kita buat menjadi transparan. Pilih tambah, lalu kita geser ke kiri seperti ini di baris yang ketiga. Otomatis untuk textnya menjadi transparan seperti ini. Dan untuk bagian atas bawahnya masih putih ya. Oke, jika sudah selanjutnya masuk ke stroke untuk memberi garis luar pada textnya. Warna stroke-nya kita ubah menjadi warna putih. Lalu ukurannya kita bisa perkecil ya. Disini biarkan 4 terlebih dahulu. Nah, untuk fontnya disini tadi kita pilih yang Monserat ya. Kita ubah fontnya menjadi yang Archivo. Kita pilih yang Archivo Brake Legorel, lalu pilih. Oke. Selanjutnya kita masuk kembali ke tool stroke untuk mengatur ketebalan garisnya. Pilih stroke lagi. Dan untuk ketebalannya kita buat 2 atau 3 ya. Agar tidak terlalu tebal. Kita buat 3 saja seperti ini. Oke. Atau kita pilih 2 agar tidak tebal dan masih bisa terbaca untuk textnya. Oke, kita pilih rata tengah lagi. Selanjutnya kita akan membuat kotak ya. Garis kotak. Kita bisa masuk ke shape. Lalu kita buat persegi panjang ke atas ya. Memanjang ke atas. Dan untuk opasitasnya kita buat 0. Untuk stroke-nya kita pilih 5 terlebih dahulu. Dan warna stroke-nya kita ubah menjadi warna yang ini. Kita coba warna kuning. Oke. Untuk warnanya kita akan buat menjadi warna hijau stabilo saja ya. Kita edit. Lalu kita pilih warna hijau seperti ini. Buat hijau stabilo. Lalu kita geser untuk garisnya atau bentuknya menjadi persegi panjang mengikuti text ya. Kita geser bagian atas, bawah, dan kiri-kanannya seperti ini. Untuk ukuran stroke-nya disini kita buat 7. Jika terlalu tebal bisa kalian kurangi saja ya. Oke checklist jika sudah. Lalu kita pilih relative position lagi agar posisinya pas menjadi di tengah. Oke untuk desainnya disini sudah selesai di bagian backgroundnya ya. Lalu kita pilih layer dan kita kunci kedua layer-nya. Agar posisi dan ukurannya tidak berubah. Selanjutnya kita bisa pilih tambah text. Lalu kita pilih edit. Disini kita akan memasukkan text. We are 8F. 8F sebagai kelas ya. 8F itu kita asumsikan kelas. Dan untuk text yang ini bisa kalian custom atau edit sesuai dengan kebutuhan kelas kalian masing-masing. Ataupun untuk baju kumpulan kalian ya. Tidak selalu untuk baju kelas. Oke jika sudah. Untuk text yang we are kita akan rubah jenis fontnya. Kita bisa pilih font. Lalu untuk fontnya kita samakan saja. Archivo black regular. Pilih oke jika sudah. Selanjutnya untuk ini kita pilih bold. Agar fontnya lebih tebal. Untuk ukurannya bisa kita custom juga. Kita edit seperti ini. Oke. Dan disini kita pilih style atau efek italic ya. Yang miring. Pada text yang we are nya. Seperti ini. Oke kita buat. Sedikit miring untuk text yang we are nya. Lalu kita masuk ke. Aligen pada textnya. Kita buat rata kiri atau rata kanan. Disini kita buat rata kiri saja. Rata kanan maksudnya ya. Ya rata kanan seperti ini. Dan disini masih terpotong ya. Untuk textnya kita masuk ke padding. Lalu untuk right paddingnya kita tambahkan. Agar textnya tidak terpotong. Oke jika sudah. Kita akan masuk ke rotasi. Untuk angle rotasinya kita buat. Menjadi 10 derajat. Min 10 derajat. Seperti ini. Oke jika sudah. Untuk rotasinya. Selanjutnya kita masuk ke line spacing. Untuk mengatur spasi antar textnya. Disini kita buat min 20. Agar tidak terlalu jauh. Lalu checklist. Selanjutnya kita masuk ke stroke lagi. Kita pilih enable. Dan untuk stroke nya kita buat. Menjadi warna hijau stabilo. Untuk ukuran stroke nya. Bisa kita tambahkan. Disini kita buat. Menjadi 5. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Masih di text yang we are. Kita masuk ke inner shadow. Lalu kita pilih enable. Untuk memberi shadow atau bayangan. Di dalam text yang we are 8F. Blur shadow nya kita atur. Menjadi 5. Seperti ini. Checklist. Jika sudah. Lalu selanjutnya. Kita masuk ke relative position. Dan kita buat. Menjadi rata tengah lagi. Oke. Untuk yang. Text we are nya disini. Sudah pas ya. Selanjutnya kita bisa pilih copy. Atau salin. Lalu untuk warna. Text nya kita rubah. Disini kita akan rubah. Menjadi warna hitam. Jadi yang terlihat. Hanya outline. Atau stroke. Berwarna hijau stabilo nya. Selanjutnya kita pilih rata tengah. Agar sama dengan yang pertama. Selanjutnya kita pilih send to back. Lalu kita pilih position. Kita pilih send to back. Agar posisinya menjadi di belakang text yang putih. Dan posisinya kita rubah juga. Geser. Kita geser 2 kali ke bagian bawah. Seperti ini. Checklist jika sudah. Dan kita bisa pilih layer. Untuk mengatur lagi. Disini text we are nya jangan terlalu bawah. Kita buat persegi panjang dan text smpn 48 nya. Agar menjadi paling bawah. Seperti ini. Bisa kalian perhatikan. Oke jika sudah. Lalu kita sembunyikan terlebih dahulu. Yang text smpn dan persegi panjangnya. Untuk text we are nya kita copy. Lalu kita pilih rata tengah. Dan kita pilih send to back. Kita pilih position. Dan kita geser 4 kali. Jadi yang pertama 2 kali. Yang kedua 4 kali. Lalu kita ulangi lagi. Kita copy. Lalu kita pilih rata tengah. Dan kita pilih send to back. Lalu kita geser ke bawah. Jadi. 2 kali. 4 kali. 6 kali. 8 kali. Dan seterusnya. Untuk posisinya. Oke jika dirasa sudah cukup. Disini untuk text we are nya sudah. Lalu selanjutnya kita buka. Layer yang smpn. 4, 8. Lalu kita geser. Agar posisinya di paling bawah. Seperti ini. Dan untuk. Persegi panjangnya. Kita geser juga. Agar posisinya berada di paling bawah. Seperti ini. Jika sudah. Tinggal kita kunci saja. Semua layarnya. Agar posisi dan ukurannya tidak berubah. Berubah. Oke. Disini hampir selesai untuk desainnya ya. Sudah kita kunci semua layarnya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan beberapa text dan elemen sebagai polengkap. Disini kita bisa pilih tambah text. Lalu kita pilih edit. Lalu kita akan masukkan text base class. Seperti ini. Pilih oke jika sudah. Lalu kita masuk ke style. Dan kita beri efek bold atau tebal. Seperti ini. Lalu kita putar textnya. Untuk ukurannya kita sesuaikan saja. Agar tidak terlalu besar. Kita bisa masuk ke size. Ukurannya kita buat. Menjadi 35. Seperti ini. Oke tinggal kita pilih position. Untuk mengatur posisinya. Oke cukup. Jika dirasa sudah pas. Kita bisa pilih checklist. Lalu kita pilih copy atau salin. Dan kita pilih edit. Untuk merubah textnya. Dan textnya disini bisa kalian custom juga. Sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang text yang kedua. Kita akan masukkan good attitude. Oke. Untuk ukuran dan posisinya. Kita setting juga. Agar tidak terlalu besar. Kita bisa masuk ke size. Lalu kita perkecil. Oke cukup. Dan posisinya kita bisa geser juga. Masuk ke position. Kita geser. Seperti ini. Oke. Untuk textnya disini. Sudah selesai. Selanjutnya. Terakhir. Saya akan menambahkan. Element. Kita pilih tambah. From gallery. Dan disini saya akan menambahkan. Element. Garis miring. Seperti ini. Tinggal kita atur juga. Untuk. Ukuran. Dan posisinya. Kita pastikan. Rapih ya. Untuk posisinya. Oke. Cukup. Nah. Untuk desainnya disini. Sudah selesai. Tinggal kita pilih. Simpan. Ke gallery. Sebelum disimpan. Jangan lupa. Kita buat. Backgroundnya. Menjadi. Transparent. Untuk hasil. Format. PNG. Tanpa background ya. Langsung kita pilih. Save as image. Dan di bagian dimension. Kita ubah. Menjadi ultra. Agar pas disablon. Pada kaos. Resolusi. Atau. Hasilnya. Tidak akan pecah. Oke. Mungkin. Segitu aja. Video kali ini. Semoga. Bermanfaat. Dan untuk file. VLP. Bisa kalian download. Di kolom deskripsi. Terima kasih. Sudah menonton. Dan jangan lupa juga. Tonton video lainnya. Tonton video lainnya. Tonton video lainnya. Tonton video lainnya.